Salam Traders, balik lagi bersama saya Andi Firman, saya di channel ISC Oke, karena saya mau wujudkan sebuah permintaan dari beberapa subscriber saya Yang meminta bahwasannya melihatkan tempat tinggal saya Sebenarnya sih saya agak malu ya, karena sebenarnya ya begitulah Tempat tinggal saya itu gak bagus-bagus amat Semuanya biasa aja gitu ya Jadi kalau misalkan ada orang iri dengan saya itu iri apanya gitu ya Biasa aja sih sebenarnya Semuanya ya biasa aja layaknya rumah Biasa kayak gimana ya Ya kita, ya intinya pertama-tama ya jangan lupa subscribe aja lah Untuk channel ini ya kan Yang kedua, jangan ketawa ya Jangan ketawa kalau misalnya ngeliat rumah saya itu gak semewah yang kalian kira gitu ya Ya saya tuh bukan seorang profesional trader yang beru-ruh buah yang miliaran itu gak juga sih ya kan Saya juga belum pernah megang duit 10 miliar itu belum pernah sih ya kan Ya paling cuma, paling mentok dulu itu ya 1, sekian miliar lah gitu juga Dan itu juga sekarang udah gak ada Udah gak ada sebenarnya Udah gak ada, udah dibelikan untuk biaya hidup Dibelikan beberapa kendaraan Untuk istri, untuk anak, dan sebagainya gitu sih ya Ya sebagainya gitu ya Jadi kalau misalkan kalian penasaran rumah saya seperti apa Oke, ya tapi jangan ketawa Oke Sekiranya aja Hmm Seperti ini Jadi ketawa ya, yang ketawa ya Jadi sebenarnya saya gak kayak-kayak banget Nah ini garasi Rasi Nah kayak gini Ya sebenarnya begini biasa aja ya Karena memang saya Bukan orang yang Wah Bang Ini bagian depan Bagian depan ya Bagian ruang tamu Yang bagiannya saya colong ke sana Seperti ini Karena ada kamar mandi di belakang Kamar Kalau begini kamar saya nih Biasa aja ya kan Biasa aja gak ada AC, gak ada apa Biasa aja semuanya Nah Nah Ini Nah itu kamar istri ya Gak boleh Kalau belum lihat Barang-barangnya juga Sangat terbatas banget ya Cuma Ya begini aja Tuh Tuh Ya cuma satu-satu yang paling berlega di rumah saya Yang begini ya Begini-begini lagi sih Begini-begini aja Begini-begini aja nih Ini beberapa handphone untuk siap di giveaway ya Makanya jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe oke Nah ini adalah ruang Apa ya Ya ruang semacam kayak Jangan keseran untuk ngobrol-ngobrol Dari sebagainya gitu ya Ini foto saya waktu di SM-kan ya Udah Gitu aja Ini ruang tengah Nyatu nih Ini ada Manager ISY Halo 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 Ini editor saya nih Editor saya juga Sekaligus manager ISY IP-nya juga gak jadi-jadi amat Keseharian saya di rumah ya Mungkin ya trading crypto Sebagainya mungkin main PS ya Main PS PS4 Kasiannya juga gak banyak-banyak banget sih ya Kasiannya gak banyak-banyak banget nih Udah bola Bola baling nih Terus Ini permainan kesukaan saya nih Jadi kalau misalnya kalian pengguna Devil My Cry Samaan kita Saya penggemar berat Devil My Cry Mau 1, 2, 3, 4, 5 Saya suka banget God of War juga God of War Smackdown Dan lain sebagainya Sama Yang apa Permainan cowok wajib itu adalah Ini ya Resident Evil Oke Bio Hazard Udah sih PS3 PS4 PS3 Beberapa Ematnya saya Datuk biasa Dan sebagainya Udah sih Udah gitu aja sih Ruang sama Ruang makan Mungkin Gitu ya Oke Di video kali ini Saya bakal cerita Awal mulanya Saya itu bagaimana Oke Biar santai Kita duduk Oke Kita udah duduk santai Kali ini Bener-bener gak ada Bantuan dari orang Dan matikan ini beneran saya megang Kamera sendiri Gitu kan Ya Terserah lah Mau anggap ini berantakan Terserah dan sebagainya Yang penting adalah Makna yang saya sampaikan Oke Jadi Kalau misalkan kalian itu penasaran Awal mula dulu saya itu bagaimana Itu Dulu berawal dari Jadi semasa waktu SD dulu Dari SD itu Dari TK mungkin Dari TK mungkin itu Saya kebetulan itu Mempunyai seorang kakak yang sedikit Gak masuk akal Menurut saya Kakak yang sedikit gak masuk akal Menurut saya Gak masuk akal Seperti apa Jadi Dia itu dulu tuh ceritanya Waktu saya TK Atau sebelum TK Sekalipun Dia itu seorang Anak kuliahan D3 Perawat Dia seorang cewek Mungkin itu adalah Yang sangat berpengaruh Bagi saya Jadi dia itu Waktu saya kecil Saya itu Mempunyai kakak yang gak masuk akal Gak masuk akalnya bagaimana Dia Kuliah Saya masih umur sekitar 3-4 tahun Tapi disitu Dia itu Membelajari saya itu Sampai Apa ya Angka-angka yang gak masuk akal Jadi semasa saya waktu TK Itu saya sudah bisa perhitungan Saya sudah bisa membaca Sangat lancar Dan lain sebagainya Jadi disaat orang-orang Disaat anak-anak itu Bermain dengan gembira Ria Dan lain sebagainya Saat waktu Jam 4 sampai jam 6 Itu adalah waktu Paling boror bagi saya Jam 4 sampai jam 6 Sore Disitu Saya itu harus Diwajibkan Untuk mengerjakan Soal-soal yang gak masuk akal Untuk dikerjakan oleh anak segitu Ya mungkin Kalau misalkan saya sekarang Ya itu mungkin soal masuk akal Jadi gak masuk akal Seperti apa Jadi saya di umur Yang segitu Disuruh mengerjakan Soal-soal yang Tidak seharusnya Dikerjakan oleh anak Di umur itu Misalkan Yang tadinya kalau misalnya Anak-anak itu Satu tambah satu Sama dengan dua Dua tambah dua Sama dengan empat Saya udah gak pake seperti itu Di saat umur saya Waktu TK Itu saya udah Perkalian hingga jutaan Bahkan miliaran Bahkan miliaran Jadi saya Waktu TK itu Merasa ya Sekolah itu Sebagai tempat Yang sangat-sangat Menyenangkan Karena saya Waktu TK itu Merasakan bahwa Saya itu semuanya Hanya main Yang menurut saya Yang paling belajar itu Ketika di rumah Itu seolah-olah neraka Saya sampai nangis Dan lain sebagainya Nah Serta seperti itu Lalu lanjut ke SD Lanjut ke SD Ini kalau gak ada hubungannya Ada slow Santai aja Oke Jadi ikutin Sewaktu masih SD dulu Sewaktu masih SD dulu Saya itu baru masuk Kelas 1 SD Baru masuk kelas 1 SD Dan seperti yang Saya bilang sebelumnya Saya udah terbiasa Dengan perkalian Pertambahan perkalian Dan sebagainya Dan saya juga Sangat-sangat sudah Lancar sekali Membaca ya Lancar sekali membaca Nah disitu Akhirnya saya ditawari Oleh kepala sekolah Untuk naik langsung Kelas 3 Saya sekolah 5 hari Sekolah 5 hari Kelas 1 SD Itu langsung ditawari Ke percepatan Kelas 3 Terserah itu Mempercayakan Gak percaya Tetapi itu Tidak disetujui oleh Bapak saya Gak disetujui oleh Bapak saya Dan biarkan semuanya Seolah biasa saja Dan akhirnya Setelah SD SMP Nah waktu SMP Cerita sedikit sedih Jadi waktu SD itu Saya kehilangan Bapak Waktu SD itu Bapak saya meninggal Dan disitu Sudah mulai sedikit Kehancuran hidup saya Enggak Enggak Biasa aja Jadi Dimana Waktu Bapak saya meninggal Itu ibu saya Ikut Kakak saya Di sini Kakak saya pertama itu Di daerah Bogor, Jakarta Sedangkan saya Di kampung sana Ya kan Jadi semasa waktu SD kelas 5 Kelas 6 itu Saya udah gak terulus banget Hingga masuk masa Ke SMP Masuk masa ke SMP Nah disitu Saya juga langsung Jadi pindah dari Dari daerah Mojokerto Daerah Mojokerto Itu langsung pindah Ke daerah Bogor Masuk di SMP Negeri 1 Cibarusa Waktu itu Nah disitu Saya SMP itu Normal-normal saja Saya SMP normal-normal saja Karena saya Masak peralian ya Jadi orang kampung ke kota Jadi gak pinter-pinter amat Si biasa aja gitu kan Jadi banyak orang yang pinter Dan sebagainya Kayak gitu kan Pokoknya semasa SMP Saya gak bersinar sama sekali Gimana anjay Gak bersinar sama sekali Waktu kelas 1 gak bersinar Waktu kelas 2 ya mungkin Ranking sih ranking Tapi gak bersinar gitu Maksudnya gak terlalu berlebihan Kayak waktu TK dan SD gitu Nah Sewaktu masa SMA Waktu SMK itu Nah disini itu Kalau misalnya kalian pengen tau Itu saya SMK-nya Saya SMA-nya itu Sekitar 6 tahun 6 tahun serius 6 tahun Jadi saya itu Masuk ke jurusan farmasi Pertama kali lulus itu Dan jurusan farmasi adalah Bukan jurusan keinginan saya Dan disitu Saya terpengaruh oleh Warnet ya Kalau misalnya Saya zaman sekarang itu main Dulu itu Saya main Ninja Saga Bukan point blank Kalau saya penggemarnya Naruto Jadi saya main Ninja Saga ya Gak jelas kan Main Ninja Saga Sampai seharian kayak gitu Akhirnya saya Membundurkan diri Di sekolah farmasi itu Karena memang bukan Keinginan saya Setelah itu Saya nganggur selama Itu baru semester 1 Baru semester 1 Habis itu Ke 6 bulan ini Bukan cerita IP Maksudnya Begini Kadang itu Ketika orang gagal terpuruk Sampai benar-benar terpuruk Disitulah dia sadar Bahwasannya Dimana jalannya Dimana jatuh dirinya Seperti itu Tapi bukan untuk diru Saya hanya share ceritanya Masing-masing ini Yang berhubungan dengan Hingga saya kenal ini Di Ninja Trading ini Nah setelah Saya satu semester itu Udah hang gitu kan Jadi udah gak sekolah lagi Akhirnya di Tahun selanjutnya Saya masuk ke dalam Salah satu SMA favorit Di daerah Cibarusa Yang namanya SMA Ini satu Cibarusa Kalau bahasa kerangin Ciko Kalau misalkan ada anak Ciko Hai gitu Tapi disitu juga Saya gak lanjut Gak lanjut Hanya sekitar satu semester Waktu di Ciko itu Saya suka-sukanya Berantem ya Berantem Gak jelas kayak gitu lah Kayak tawuran Berantem Dalaian sebagainya Jadi istilah kata Saya itu pengen dikenal Ini logo ini Logo jagoan Dalaian sebagainya Itu waktu Waktu saya dulu Itu tuh Waktu saya dulu Seperti itu Waktu di SMA Satu Cibarusa Dan akhirnya Saya tidak lanjut lagi Dan saya Waktu di Semester satu Udah hang Akhirnya Selesai Selesai kayak gitu Akhirnya saya disitu Bener-bener terpuruk Bener-bener terpuruk Saya bener-bener Melihat teman-teman saya Yang udah lulus Dan sebagainya Seperti itu Dan disitu Saya sangat merasa Sedih banget ya Sedih banget Karena disitu Penyesalan itu Ada gitu loh Andai kata Saya gak sia-siain Dua tahun sebelumnya Mungkin saya sekarang Udah kerja Mungkin saya sekarang Udah kelas 3 Dan sebagainya Tetapi Akhirnya Saya tidak menyerah Akhirnya Saya mencari Sekolah yang biasa saja Di SMA Nurul Hikmat Cibucil Jonggol Yang disitu Bukan SMA Favorit Seperti Farmasi Sebelumnya Seperti SMA Bukan sekolah favorit Malah sekolah yang Biasa-biasa saja Tetapi Saya berpikir Bahwasannya Bagaimana untuk Menjadi sebuah Berlian Di sekolah yang Biasa-biasa saja Nah Di sekolah SMA itu Saya sedikit bersinar Saya cukup bersinar Cukup dikenal Di guru Bahkan Waktu Semasa SMA itu Ketika guru itu Tidak masuk Maka saya itu Yang ngajar Dalam hati Jadi saya itu Mempunyai pemahaman Yang 4-5 langkah Di depannya Jadi di kelas 2 Singkat cerita Saya menemui guru Yang berapa Jadi gini mana ya Saya itu kebanyakan Ngemeng orangnya Jadi waktu di sekolah dulu itu ya Debat sama guru itu Udah hal-hal biasa Nah ada satu guru yang Jadi gini ya Bukannya sombong Ada beberapa guru Yang bahkan Saya debat itu Ya seolah-olah Seolah-olah Saya gak puas Dengan jawabannya Gitu loh Nah tetapi Ada satu guru Dimana guru itu Sangat-sangat realisis Dan logik banget Logika banget Namanya Bu Vivi ya Ekonomi sekarang Dia udah Hai Bu Vivi Kalo ngeliat video ini ya Ini anakmu dulu Yang diajari Jadi Bu Vivi itu Adalah seorang Magister Ekonomi Dimana dia itu Sangat-sangat Pintar Cantik juga ya Cantik juga Guru saya cantik Yang Bu Vivi itu Disitu saya belajar Tentang Jurnal Ekonomi Buku Besar Jurnal Praca Saldo Dan sebagainya Nah disitu dia Meninggung tentang Saham Tentang saham Tentang Obligasi Dan sebagainya Nah disitu saya Tertarik gitu loh Dan saya kebetulan Dari SMA itu Memang tertarik Banget Dengan pelajaran Ekonomi Saya itu Paling-paling Ya paling-paling Favorit lah Kalo misalnya Pelajaran ekonomi itu Paling-paling Oh Bama Bila Nah dari situ Saya belajar Tentang apa sih Itu saham Apa itu Dan Akhirnya saya itu Mempelajari dari A Sampai Z Saya dulu tuh Belum kenal CryptoKrensi Saya pertama kenal Saham Sebagi hasil Dan sebagainya Kayak gitu Saya menjalani itu Dari kelas 2 Dari kelas 2 Dan di akhir tahun Mendekati kelas 3 Itu saya itu Usaha dengan Yang sekarang jadi Manager YCX Yang editor saya Saya sempat jualan Kripik Apa namanya Kayak singkong Keju dan sebagainya Terus bakso Fried chicken Dan apapun itu Untuk menghasilkan uang Apapun itu untuk menghasilkan uang Karena Saya udah berpikir Ngapain sih malu Ngapain sih malu Dalam hatian Toh kita itu usaha Di saat orang-orang itu Bermain Gak jelas-gak jelas Mabok Dan sebagainya Dan terserah kalian Percaya atau tidak percaya Saya itu bukan perokok Bukan pemabok Seumur hidup saya Saya gak pernah Sekalipun merokok Jadi mungkin ada yang bilang Oh mungkin gara-gara itu Di itu lo awet Yang bisa jadi Karena saya mendingan makan Dari bandang rokok Kadang cewek-cewek Gak percaya Tentang hal-hal seperti itu Tapi memang itu faktanya Nah Saat saya sudah Melewati beberapa itu Pernah suatu kejadian Dimana saya itu Membuat sebuah Konstitusi sedikit besar Jadi usaha itu Saya kembangkan Menjadi beberapa cabang Bakso Beberapa cabang bakso Di situ saya menjadi Seorang pemimpin Dari beberapa teman-teman saya Jadi Istilah kata teman saya itu Adalah staff-staffnya Karyawan itu Orang lain Orang lain kita bayar Dan membuka Beberapa cabang Nah Tetapi Dari situ Timbul beberapa masalah Dari eksternal Dari internal Dan lain sebagainya Dan disitulah Saya merasa Mulai menaik tingkat Dalam artian ya Oh Jadi seperti ini Sebuah konstitusi itu Dari mulai saya jualan sendirian Jualan punya anak buah Dan lain sebagainya Saya mengerti Apa kesulitan Dan sebagainya Dan saya memahami Bagaimana Cara untuk mengatasi masalah itu Jadi jangan pernah Untuk menginjak masalah Sebanyak dua kali Kalau memang udah seperti itu Ya udah Gitu kan Oh iya Kalau misalnya kalian ingat Ini adalah sweater Yang saya pakai Waktu pertama kali Saya buat video Tentang ini ya Sekarang udah gak kerasa Subscribersnya udah 15 ribu Terima kasih banget Thanks buat kalian Yang udah mendukung Dan saya juga minta maaf Kalau misalkan gak bisa Sering-sering banget upload Tapi Saya usahakan Untuk semaksimal mungkin Untuk akhir-akhir ini Karena memang project saya Di dalam ini Oke Balik lagi ke cerita itu ya Balik lagi ke cerita itu Akhirnya Di masa kelas 3 SMA Saya mengenal Apa itu bitcoin Apa itu bitcoin Apa itu kriptokerensi Dan lain sebagainya Nah Tapi saya gak langsung cebur Saya hanya mengamati Dan sebagainya Kenapa ya Memang gak ada modal men Memang gak ada modal Jujur saja Memang gak ada modal Dan setelah saya lulus Setelah saya lulus Itu Saya pertama kali bekerja Di mitra 10 Mitra 10 Bahan-bangunan saya Di bagian Gudangnya Bagian pickernya Jadi kalau misalkan Ada pick listnya Kita ambil Itu dan sebagainya Kita ambil keramik Dan sebagainya Dan itu pekerjanya Sangat-sangat capek Oke Semua perjalanan memang capek Bener Tapi menurut saya Itu capek banget Kita ngangkat-ngangkat Dan sebagainya Akhirnya saya 3 bulan 4 bulan Selesai 3 bulan 4 bulan Selesai Dan saya hanya Mengamati-mengamati Tentang bitcoin itu tadi Hanya mengamati-mengamati Dan tidak terlalu Belum terlalu percaya Belum terlalu percaya Nah Setelah saya 3 bulan Keluar Dari mitra 10 Saya masuk ke dalam Salah satu Mini market Ya gak apa-apa Saya sebutin aja Ya nostalgi aja Saya masuk ke Indomaret Indomaret tuh ya kan Saya masuk ke Indomaret 6 bulan Saya Out 6 bulan saya Out Jadi di dalam 6 bulan itu Saya mempelajari tentang Kriptokrasi ya Dan akhirnya Saya putuskan Saya putuskan Untuk berhenti bekerja Dan mendalami itu Di sisi lain Saya menjadi seorang guru Karena memang Otak saya agak-agak Mumpuni ya Agak-agak Mumpuni Ya Ya Agak-agak ya Bukan terlalu ya Agak-agak gitu kan Ya karena Salah satu pengurus sekolahnya itu adalah Kepala sekolah saya dulu Dan kebetulan saya akrab Dan sebagainya Akhirnya saya menjadi guru Dan Alhamdulillah Bertemu dengan Murid-murid yang Sekarang ini Menjadi anggota ISC Ya kan Nah Jadi Singkat cerita Gaji di Indomaret itu Selama 6 bulan Itu sisa 4 juta Sekian 4 juta 400 Kalau gak salah Tabungan saya 4 juta 400 Iya 6 bulan Ya iyalah wajar lah 6 bulan itu kan Ya belum jajannya Belum naik motornya Belum Ya Begitulah Nah Nah setelah itu 4 juta 400 itu Dalam waktu Satu bulan Habis Di Indodax Habis Bener-bener Habis Loh Kok bisa habis Iya habis Karena saya Bener-bener Atau tidak Saya tidak Saya tidak Tahu tentang Step by step Seperti apa Saya gak tau Begitu men Akhirnya Saya sempat Putus asa Selama Satu minggu Tetapi Saya pelajari lagi Saya pelajar lagi Saya mulai bangkit Dengan modal Seratus ribu Seratus ribu Itu waktu itu Dan Saya lakukan Selama beberapa bulan Dan Alhamdulillah Ceritanya Si seratus ribu itu tadi Apa mungkin kebetulan Bitcoin juga lagi Bull Itu menjadi sekitar Lima ratus ribu Waktu itu Disitu saya sangat Senang sekali Dan saya membuat Sebuah Hayalan liar Atau sebuah Suggesti liar Bagaimana Kalau yang saya pegang Itu seratus juta Gitu men Apakah udah gak jadi Lima ratus juta Waktu itu Lima ratus juta Sudah wow Banget Sudah wow Banget Sudah keren banget Nah Setelah itu Setelah itu Saya itu Dilihat Dan diperhatikan Oleh salah satu Kepala sekolah Jadi kalau misalnya Namanya guru honorer Itu gak kerja Di satu tempat Gak kerja di satu tempat Oh iya Kalau kalian nanya Saya kuliah di bagian apa Saya di Ekonomi dan Psikologi Jadi Kalau guru honorer Itu kan Ada sekolah A, B, C Dan salah Saya ngejar di tiga tempat Yang pertama SMK Formasi Mutiara Husada 2 Yang kedua adalah SMP Citra Bogorstia Dan ketiga adalah SMP Pasundan Jonggo Nah salah satu Kepala sekolah Sebuah institusi Yang saya bekerja disitu Itu dia tertarik Tertarik gitu Dia tertarik Di dalam bisnis Kriptokansi Dan dia kebetulan juga Magister Ekonomi Master Ekonomi Ya kan Akhirnya dia memberanikan Dan mempercaya Ke saya Itu menyetorkan Bukan menyetorkan ya Menitipkan uang 20 juta Itu awalnya Awal Awal pertama kali Saya megang duit banyak 20 juta Nah Setelah 20 juta 20 juta itu Akhirnya saya putarkan Dalam waktu Beberapa bulan Waktu itu Kalau gak salah Satu hingga dua bulan Dan itu menjadi 25 juta Waktu itu 26 juta 700 Lebih tepat Kurang lebih 27 juta Nah Dari situ Si Apa namanya Si atasan saya itu Dia respect Dan menceritakan Kepada atasannya lagi Maksudnya atasannya lagi Itu orang yang lebih kaya Dalam latihan Saya gak tau menau Gak tau menau Tiba-tiba di suatu hari Di suatu hari Saya ditelepon sama seseorang Saya masih ingat banget Dan dibicaranya Hayo selamat Selamat siang Dari Ini bapak Andi Filmansi Bukan temannya Pak ini Oh iya pak ini siapa Saya tertarik dengan Beberapa cerita Dari pak ini Dan dia menjelaskan Dari A sampai J Intinya Dalam waktu Kurang lebih 3 menit 47 detik Dia nanya singkat Bahasanya itu padat banget Gak tau dia siapa Saya gak tau sebenarnya Mungkin memang dia itu Salah satu orang penting Di dalam bidang pendidikan Nah Tiba-tiba Dia itu minta rekening saya Dan saya langsung Ditransfer 500 juta Waktu itu Disitu saya kagetan Bukan main main Gak bukannya Nora ya Bukannya Nora Bukannya Nora Kalau misalkan Uang 500 juta aja Nora Gak bukannya Nora Tapi Di saat Di waktu itu Uang 500 juta Itu adalah uang yang Sangat-sangat besar Menurut saya Sangat-sangat Sangat amat besar 500 juta itu Tiba-tiba 500 juta Yang rekening saya Tadinya cuma ratusan ribu Tiba-tiba Ditransfer 500 juta Gimana gak kaget Nolnya banyak banget men 500 juta Waktu itu saya Ini pak yang bener pak Iya oke Saya percaya sama kamu Tolong kelola Nanti suatu saat Saya datang lagi Gitu Dan lucunya adalah Lucunya adalah Dia itu tiba-tiba Ngilang selama Berbulan-bulan Selama kurang lebih 8 sampai 9 bulan Lucunya Jadi dia itu gak Gak kontekan sama saya Sama sekali gitu Kadang-kadang pikiran jahat saya Wah Dapat duit banyak Dan sebagainya gitu Tapi saya tetap Menjaga amanat waktu itu Jadi Singkat cerita Modal 500 juta Di bulan ke 9 Itu kurang lebih Sekitar 890 sekian Ya kurang lebih 900 juta waktu itu ya Jadi 900 juta Waktu itu tuh Nah Tiba-tiba Ada nomor baru Nelfon saya Dan ternyata Orang tadi itu Yang hubungin saya 8 bulan yang lalu Gitu loh Saya gak tau ya Itu uang apa Nesbak Gak tau Intinya tiba-tiba Dia ngilang Terus 8 bulan Dia balik lagi Terus tiba-tiba Kita ketemu Di Cibugur Gitu ya kan Gak masa-masa Kita ketemu di Cibugur Gitu Akhirnya singkat cerita Saya kesana Dia menanyakan tentang Uang itu Dan saya jujur Saya jujur Dan ini pak Sekitar 900 juta Oke Akhirnya sekarang Bapak ngasih berapa ke saya Terserah Saya emang gak minta Yang penting Uang saya 500 juta itu aman Dan akhirnya Saya kasih 800 juta Waktu itu Dengan izin dia Dengan izin beliau Saya kasih 800 juta Dan saya udah megang Uang sekitar 100 Sekian juta Ambil 200 juta 150 juta Sampai 200 juta Nah disitulah Awal karir saya Menjadi seorang Profesional trader Atau sampai sekarang Menjadi CEO ISCX token Atau sampai sekarang Menjadi presiden Direktur PT Edukasi Digital Asset Indonesia Disitu Saya sangat getol Dan itu adalah Awal mula Saya di atas angin Dalam artian Awal mula itu Saya memiliki Kebutuhan Untuk mencukupi diri Untuk mencukupi hidup Itu adalah awal mulanya Bisa dibilang saya Hoki Bisa dibilang saya Itu Kalau misalkan Gak ada 500 juta itu Mungkin Lu udah gak bisa Kayak sekarang Iya mungkin Memang itu benar Kalau gak ada uang Yang 500 juta itu tadi Kayaknya gak Gak bakal ada deh Dan lucunya Orang itu tiba-tiba Ngilang sampai sekarang Dan saya gak tau kabarnya Gak tau Udah gitu aja Jadi saya kasih 800 juta Saya megang 100 sekian juta Nah disitulah Awal saya untuk Trading Sampai sekarang Mempunyai token sendiri Karena saya berpikir Kenapa kita harus Menjadi seorang Pembeli terus Kenapa kita gak jadi Penjual aja Nah itu adalah Cerita singkat Awal bagaimana Saya itu Sampai sekarang Loss Pasti pernah Bohong kalau misalkan Trading gak pernah loss Profit ya Pasti sering Loss dan profit itu Saling mengikuti Loss dan profit itu Ibarat kata Yin dan yang Yang gak bakal bisa Untuk dipisahkan Gak mungkin Orang itu profit terus Gak mungkin orang itu Loss terus Gitu kan Kalau loss terus itu Berarti anda tidak Mau belajar Kalau profit terus itu Berarti anda Kesumbungan tamak Yang ada gitu Ujung-ujungnya loss Kayak saya waktu itu ya Akhirnya sobong-sombong-sombong Loss pernah Kayak gitu Loss tinggal ratusan juta Pernah Profit tinggal ratusan juta Pernah Kayak gitu Kalau misalkan Pertanyaan biarnya adalah Berapa uang Sampai yang waktu dulu Pernah balik Saya mentok itu Megang uang itu Sekitar 1, sekian N Itu udah mentok ya Udah mentok Benar-benar di rekening Tapi kalau misalkan Nanya aset saya Mungkin sekarang udah Lebih dari gitu sih Tapi udah gak berbentuk uang Saya udah gak punya uang Sekarang Dalam artian Saya udah fokus Banget dengan Project saya Yang Yesit Token Ini ya kan Oke cukup sekian Cerita dari saya Kalau misalkan Kalian pengen Tahu lebih lanjut Jangan lupa Klik like Comment dan subscribe Itulah Kisah Sukses Biasa aja sih Kisah trading Seorang Adivinimansia Dari A sampai J dari awal Dari 0 Sampai Sekarang Oke Cukup sekian Kalau ada pertanyaan Silahkan Tanya di kolom komentar Biar saya jawab langsung Saya Andy Fransa Salam Berada Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video